Pesawat tempur milik TNI AU jenis T-50 Golden Eagle tergelincir di Lanut Iswaju di Madiun, Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2020. Dua pilot berhasil keluar dari pesawat dalam insiden tersebut, diketahui keduanya mengalami luka ringan setelah pesawat yang mereka terbangkan tergelincir. Digutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto mengatakan, Tua pilot pesawat tempur tersebut saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Madiun, Jawa Timur. Fajar mengatakan, setelah kejadian tersebut pesawat tempur tersebut rusak berat, TNI AU saat ini tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Pesawat tempur milik TNI AU tersebut tergelincir saat menjalani latihan di Lanut Iswaju di Madiun, Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Fajar mengatakan, saat kejadian pesawat tersebut tengah dalam misi latihan yang dibiluti seorang siswa pilot TNI AU bersama salah seorang instrukturnya. Ia mengatakan pesawat tersebut tergelincir setelah pesawat tersebut keluar dari landasan ketika akan lepas landas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!